Intro Shalom, salam malam Bapak Ibu Saudara Pemisah Program Mari Membahasa Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita datang pada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa Mari kita berdoa Ya Tuhan, alahabak kami yang ada di surga Saya mengucapkan banyak terima kasih dan syukur padamu Engkau telah menyertai kami hingga kami boleh Berdoa untuk pembacaan Alkitab ini pada malam hari ini Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema bacaan Alkitab adalah Apakah Anda berlari untuk menang? Firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 24 Sampai dengan pasal 13 ayat 25 Demikian bunyi firman Tuhan Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Sebab jika kita sengaja berbuat dosa Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman Dan api yang dahsyat yang akan menghenguskan semua orang dua raka Jika ada orang yang menolak hukum Musa Ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia Yang menginjak-nginjak anak Allah yang menganggap Nasis adalah perjanjian yang menguruskannya Dan yang menghina roh kasih karunia Sebab kita mengenal dia yang berkata Pembalasan adalah aku Akulah yang akan menuntut pembalasan Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya Ngeri benar Kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup Ingatlah akan masa yang lalu Sesudah kamu menerima terang Kamu banyak menderita oleh karena Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh Sersaan dan penderitaan Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam Penderitaan mereka yang diperlakukan sebebikian Memang kamu telah turut mengambil bagian Dalam penderitaan orang-orang hukuman Dan ketika harta kamu dirampas Kamu menerima hal itu dengan suka cita Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki Harta yang lebih baik dan yang lebih menetap Sifatnya Sebab itu janganlah kamu melepaskan Kepercayaanmu karena Besar upah yang menantinya Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sudah kamu melakukan Kehendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi Dan ia akan datang Sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh iman Telah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita Karena iman kita mengerti Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi Dari apa yang tidak dapat kita lihat Karena iman habil telah mempersembahkan kepada Allah Kurban yang lebih baik daripada kurban kain Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya Bahwa ia benar Karena Allah berkenan akan persembahannya itu Dan karena iman ia masih berbicara Sudah ia mati Karena iman Hinok terangkan Supaya ia tidak mengalami kematian Dan ia tidak ketemukan Karena Allah telah mengangkatnya Sebab sebelum ia terangkat Ia memperoleh kesaksian Bahwa ia berkenan kepada Allah Tapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab dengan siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang Sungguh-sungguh mencari dia Karena iman makanuh Dengan petunjuk Allah tentang Sesuatu yang belum kelihatan Dengan taat mempersiapkan bahtera Untuk menyelamatkan keluarganya Dan karena iman itu Ia menghukum dunia Dan ia ditemukan untuk Menerima kebenaran sesuai dengan imannya Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat Ke negeri yang akan diterimanya Menjadi milik pusakanya Maka ia berangkat dengan Tidak mengetahui tempat yang ia tuju Karena iman ia diam di tanah yang janjikan itu Seolah-olah di suatu tanah asing Dan disitu ia tinggal dikemah dengan Iskak dan Yaakub Ia turut menjadi ahli waris janji yang satu itu Sebab ia menanti-nantikan kota Yang mempunyai dasar yang direncanakan Dan dibangun oleh Allah Karena iman ia juga dan Sara beroleh kekuatan Untuk menurunkan anak cucu Walaupun usianya sudah lewat Karena ia menganggap dia Yang memberikan janji itu setia Itulah sebabnya Maka dari satu orang Malahan orang yang telah mati Pucuk terpancar keturunan besar Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di tepi laut Yang tidak terhitung banyaknya Dalam iman mereka semua ini Telah mati sebagai orang-orang Yang tidak memperoleh apa yang janjikan itu Tetapi Yang hanya dari jauh Melihatnya dan melambai-lambai Kepadanya dan yang mengakui Bahwa mereka adalah Orang asing dan pendatang di bumi ini Sebab mereka yang berkata demikian Menyatakan Bahwa mereka dengan Rindu mencari suatu tanah air Dan kalau sekiranya dalam hal itu Mereka ingat Akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan Maka mereka cukup mempunyai Kesempatan untuk pulang ke situ Tetapi sekarang mereka Merindukan tanah air yang lebih baik Yaitu satu tanah air Surgawi Sebab itu Allah tidak Malu disebut Allah mereka Karena ia telah mempersiapkan Sebuah kota bagi mereka Karena iman Maka Abraham Tadkala ia Cobai Mempersembahkan Iska Ia yang telah menerima janji itu Relah mempersembahkan Anaknya yang Tunggal Walaupun Kepadanya telah dikatakan Keturunan yang berasal dari Iska Lah yang akan disebut keturunanmu Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa Membangkitkan orang-orang Sekalipun Dari antara orang mati Dan dari sana ia Seakan-akan telah menerimanya kembali Karena iman Maka Iska sambil Memandang jauh ke depan Memberikan Berkatnya Kepada Yaakub Dan Esau Karena iman Maka Yaakub Ketika Hampir waktunya Ia akan mati Memberkati Kedua anak Yusuf Lalu Menyembah Sambil bersandar Pada kepala tongkatnya Karena iman Maka Yusuf Menjelang matinya Memberitakan Tentang keluarnya Orang-orang Israel Dan memberi pesan Tentang tulang Belulangnya Karena iman Maka Musa Setelah ia lahir Disembunyikan Selama tiga bulan Oleh orang tuanya Karena mereka Melihat bahwa Anak itu Elok rupanya Dan mereka Tidak takut Akan perintah raja Karena iman Maka Musa Setelah dewasa Menolak disebut Anak putri Firaun Karena ia Lebih suka Menderita Sengsara Dengan Umat Allah Daripada Untuk sementara Menikmati kesenangan Dari dosa Ia menganggap Penghinaan Kanak Kristus Sebagai Kekayaan Yang lebih besar Daripada Semua harta Mesir Sebab Pandangannya Ia Arahkan Kepada Upah Karena iman Maka ia Telah Meninggalkan Mesir Dengan Tidak Takut Akan Murka Raja Ia Bertahan Sama Seperti Ia Melihat Apa Yang Tidak Kelihatan Karena Iman Ia Mengadakan Pascah Dan Memersihkan Darah Supaya Pembina Seanak Anak Sulung Jangan Menyentuh Mereka Karena Iman Maka Mereka Telah Melintasi Laut Merah Yang Sama Seperti Melintasi Tanah Kering Sedangkan Orang-orang Mesir Tenggelam Maka Mereka Mencobanya Juga Karena Iman Maka Runtulah Tembok-tembok Yeriko Setelah Kota Itu Dikeliling Itu Suhu Hari Lamanya Karena Iman Maka Rahab Perempuan Sundal Itu Tidak Turut Binasa Bersama-sama Dengan Orang-orang Dua Haka Karena Ia Telah Menyambut Pengintai Pengintai Itu Dengan Baik Dan Apakah Lagi Yang Harus Aku Sebut Sebab Aku Akan Kekurangan Waktu Apabila Aku Hendak Menceritakan Tentang Gideon Barak Simpson Yosta Daud Dan Samuel Dan Para Nabi Yang Karena Iman Telah Menaklukkan Kerajaan Kerajaan Mengamalkan Kebenaran Memperoleh Apa yang Janjikan Menutup Mulut Singa-singa Memadamkan Api Yang Dahsyat Mereka Telah Luput Dari Mata Pedang Telah Beroleh Kekuatan Dalam Kelemahan Telah Menjadi Kuat Dalam Peperangan Dan Telah Memukul Mundur Pasukan Pasukan Tentara Asing Ibu 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 Telah Menerima Kembali Orang Orangnya Yang Telah Mati Sebab Dibangkitkan Tapi Orang-orang Lain Membiarkan Dirinya Disiksa Dan Tidak Mau Menerima Pembebasan Supaya Mereka Beroleh Kebangkitan Yang Lebih Baik Ada Pula Yang Diejek Dan Didera Bahkan Yang Dibelenggu Dan Dipenjarakan Mereka Dilempari Digergaji Dibunuh Dengan Pedang Mereka Mengembara Dengan Berpakaian Kulit Domba Dan Kulit Kambing Sambil Menderita Kekurangan Kesesakan Dan Siksaan Dunia Ini Tidak Layak Bagi Mereka Mereka Mengembara Di Padang Gurun Dan Di Pegunungan Dalam Gua-gua Dan Celah-celah Gunung Dan Mereka Semua Tidak Memperoleh Apa Yang Dijanjikan Itu Sekalipun Iman Mereka Telah Memberikan Kepada Mereka Suatu Kesaksian Yang Baik Sebab Allah Telah Menyediakan Sesuatu Yang Lebih Baik Bagi Kita Tanpa Kita Mereka Tidak Dapat Sampai Kepada Kesempurnaan Karena Karena Kita Mempunyai Banyak Saksi Bagaikan Awan Yang Mengelilingi Kita Marilah Kita Menanggalkan Semua Beban Dan Dosa Yang Begitu Merintangi Kita Dan Berlomba Dengan Tekun Dalam Perlombaan Yang Dibajibkan Bagi Kita Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Yang Membawa Iman Kita Kepada Kesempurnaan Yang Dengan Mengabaikan Kehindaan Tekun Memikul Salib Ganti Sukatsita Yang Sediakan Bagi Dia Yang Sekarang Duduk Sebelah Kanan Tahta Allah Ingatlah Selalu Akan Dia Yang Tekun Menanggung Bantahan Yang Sehebat Itu Terhadap Dirinya Dari Pihak Orang Orang Berdosa Supaya Jangan Kamu Menjadi Lemah Dan Putus Asa Dalam Pergumulan Kamu Melawan Dosa Kamu Belum Sampai Mencucurkan Darah Dan Sudah Lupakah Kamu Akan Nasihat Yang Berbicara Kepada Kamu Seperti Kepada Anak Anak Hai Anakku Janganlah Anggap Enteng Didikan Tuhan Dan Janganlah Putus Asap Apabila Engkau Diperingatkannya Karena Tuhan Menghajar Orang Yang Dikasihinya Dan Ia Menyesah Orang Yang Di Akuinya Sebagai Anak Jika Jika Kamu Harus Menanggung Ganjaran Allah Memperlakuan Kamu Seperti Anak Dimanakah Terdapat Anak Yang Tidak Diajar Oleh Ayahnya Tapi Jikal Kamu Bebas Dari Ganjaran Yang Harus Derita Siap Orang Maka Kamu Bukanlah Anak Tapi Anak Anak Gampang Selanjutnya Dari Dan Mereka Kita Hormati Kalau Demikian Bukankah Kita Harus Lebih Taat Pada Bapak Segala Roh Supaya Kita Berulih Hidup Sebab Mereka Meridik Kita Dalam Waktu Yang Pendek Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Anggap Baik Tetapi Dia Mengajar Kita Untuk Kebaikan Kita Supaya Kita Berulih Bagian Dalam Kekudus Nya Memang Tiap Ganjaran Pada Waktu Yang Diberikan Tidak Mendatangkan Dukacita Tetapi Dukacita Tetapi Kemudian Ia Menghasilkan Buah Beneran Yang Memberikan Damai Kepada Mereka Yang Dilatih Olehnya Sebab Itu Kuatkanlah Tangan Yang Lemah Dan Lutut Yang Goya Dan Luruskanlah Jalan Bagi Kakimu Sehingga Yang Pincang Jangan Terpe Pelecok Tetapi Menjadi Sembuh Berusaha Hidup Damai Dengan Semua Orang Dan Kejarlah Kekudusan Sebab Tanpa Kekudusan Tidak Seorang Pun Akan Melihat Tuhan Jagalah Supaya Jangan Ada Seorang Pun Menjauhkan Diri Dari Kasih Karun Allah Akan Jangan Tumbuh Agar Yang Pahit Yang Menimbulkan Kerusuhan Dan Yang Mencemarkan Banyak Orang Janganlah Ada Orang Yang Menjadi Cabul Atau Yang Mempunyai Nafsu Yang Rendah Seperti Esau Yang Menjual Hak Kesulungannya Untuk Sepiring Makanan Sebab Kamu Tahu Bahwa Kemudian Ketika Ia Hendak Menerima Berkat Itu Ia Ditolak Sebab Ia Tidak Berulih Kesempatan Untuk Memperbaiki Kesalahannya Sekalipun Ia Mencari Dengan Mencucurkan Air Mata Sebab Kamu Tidak Datang Kepada Gunung Yang Dapat Disentuh Dan Api Yang Menyala Nyalah Kepada Kekalaman Kegelapan Dan Angin Badai Kepada Bunyi Sakakala Dan Bunyi Suara Yang Membuat Mereka Yang Mendengarkannya Memuhun Supaya Jangan Lagi Berbicara Kepada Mereka Sebab Mereka Tidak Tahan Mendengar Perintah Ini Bahkan Jika Binatang Pun Yang Menyentuh Gunung Ia Harus Dilempari Dengan Batu Dan Sangat Mengerikan Pemandangan Itu Sehingga Musa Berkata Aku Sangat Ketakutan Dan Sangat Gemetar Tetapi Kamu Sudah Datang Ke Bukit Sion Ke Kota Allah Yang Hidup Yerusalem Surga Widan Kepada Beribu-ribu Malaikat Suatu Kumpulan Yang Meliah Dan Kepada Jemaat Anak-anak Sulung Yang Namanya Terdaftar Di Surga Dan Kepada Allah Yang Menghakimi Semua Orang Dan Kepada Roh-roh Orang Orang Benar Yang Telah Menjadi Sempurna Dan Kepada Yesus Mengantara Perjanjian Baru Dan Kepada Darah Pemersikan Yang Berbicara Lebih Kuatrib Pada Darah Habil Jagalah Supaya Kamu Jangan Menolak Dia Yang Berfirman Sebab Jikalau Mereka Yang Menolak Dia Yang Menyampaikan Firman Allah Di Bumi Tidak Luput Apa Lagi Kita Jika Kita Berpaling Dari Dia Yang Berbicara Dari Surga Waktu Itu Suaranya Menggoncangkan Bumi Tetapi Sekarang Yang Memberit Kan Janji Satu Kali Lagi Aku Akan Mengguncangkan Bukan Hanya Bumi Saja Melainkan Langit Juga Ungkapan Satu Kali Menunjuk Kepada Perubahan Pada Apa Yang Dapat Diguncangkan Karena Ia Dijadikan Supaya Tinggal Tetap Dan Apa Yang Tidak Terguncangkan Jadi Karena Kita Menerima Kerajaan Yang Tidak Terguncangkan Marilah Kita Mengucap Syukur Dan Beribadah Kepada Allah Menurut Cara Yang Berkenan Kepadanya Dengan Hormat Dan Takut Sebab Allah Kita Adalah Api Yang Menghanguskan Peliharlah Kasih Persaudaraan Jangan Kamu Lupa Memberi Tumpangan Kepada Orang Sebab Dengan Berbuat Demikian Beberapa Orang Dengan Tidak Diketahuinya Telah Menjamu Malaikat Malaikat Ingatlah Akan Orang Orang Hukuman Karena Kamu Sendiri Juga Adalah Orang Orang Hukuman Dan Ingatlah Akan Orang Orang Yang Diperlakukan Sefenang Wenang Karena Kamu Sendiri Juga Masih Hidup Di Dunia Ini Indah Kamu Semua Penuh Hormat Terhadap Perkawinan Dan Janganlah Kamu Mencemarkan Tempat Tidur Sebab Orang Orang Sundal Dan Pesina Akan Dihakimi Allah Janganlah Kamu Menjadi Hampa Uang Dan Cukupkanlah Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Karena Allah Terberfirman Aku Sekali-kali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali-kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Sebab Itu Dengan Yakin Kita Dapat Berkata Tuhan Adalah Penolongku Aku Tidak Akan Takut Apakah Yang Dapat Dilakukan Manusia Terhadap Aku Ingatlah Akan Pemimpin Pemimpin Kamu Yang Telah Menyampaikan Firman Allah Kepadamu Perhatikanlah Aih hidup Mereka Dan Contohlah Iman Mereka Yesus Yesus Kristus Tetap Sama Baik Kemarin Maupun Hari Ini Dan Sampai Selama Lamanya Janganlah Kamu Disesatkan Oleh Berbagai Ajaran Asing Sebab Yang Baik Ialah Bahwa Hati Kamu Diperkuat Dengan Kasih Karunia Bukan Dengan Berbagai Makanan Yang Tidak Memberi Faedah Pada Mereka Yang Menuruti Aturan Aturan Makanan Macam Itu Kita Mempunyai Suatu Mesbah Dan Orang Orang Yang Melayani Kemah Tidak Boleh Makan Dari Apa Yang Di Dalamnya Karena Tubuh Binatang Binatang Yang Darahnya Dibawa Masuk Ketempat Kudus Oleh Imam Besar Sebagai Korban Pengabur Susah Dibakar Di Luar Perkema Itu Sunggalah Sebabnya Yesus Telah Menderita Di Luar Pintu Gerbang Untuk Menguruskan Umatnya Dengan Darahnya Sendiri Karena Itu Marilah Kita Pergi Kepadanya Di Luar Perkema Dan Menanggung Kehinaannya Sebab Disini Kita Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Yang Tetap Kita Mencarik Kota Yang Akan Datang Sebab Itu Marilah Kita Oleh Dia Senantiasa Mempersembahkan Korban Syukur Pada Allah Yaitu Ucapan Bibir Yang Memuliakan Namanya Dan Janganlah Kamu Lupa Berbuat Baik Dan Memberikan Bantuan Sebab Korban Korban Yang Demikian Yang Berkenan Kepada Allah Tak Taatilah Pemimpin Pemimpin Dan Tunduklah Kepada Mereka Sebab Mereka Berjaga Jaga Atas Jiwamu Sebagai Orang Orang Yang Harus Bertanggung Jawab Atasnya Dengan Jalan Itu Mereka Akan Melakukannya Dengan Gembira Bukan Dengan Keluh Kesah Sebab Hal Itu Tidak Akan Membuat Keuntungan Bagimu Berdoa Terus Untuk Kami Sebab Kamu Yakin Bahwa Hati Nurani Kami Adalah Baik Karena Dalam Segala Hal Kami Menginginkan Suatu Hidup Yang Baik Dan Setelah Khusus Aku Menasihatin Kamu Agar Kamu Melakukannya Supaya Aku Lebih Lekas Kembalikan Kepada Kamu Maka Allah Damai Sejahtera Yang Oleh Darah Perjanjian Yang Kekal Telah Kembali Dari Antara Orang Mati Kembala Agung Segala Dumba Yaitu Yesus Tuhan Kita Kiranya Memperlengkapi Kamu Dengan Segala Yang Baik Untuk Melakukan Kehendaknya Dan Mengerjakan Di Dalam Kita Apa Yang Berkenang Padanya Oleh Yesus Kristus Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Dan Aku Menasihatkan Kamu Saudara Saudara Supaya Kata Kata Nasihat Ini Kamu Sambut Dengan Rila Hati Sekalipun Pendek Saja Suratku Ini Kepada Kamu Ketahuilah Bahwa Timotius Saudara Kita Telah Berangkat Segera Sesudah Ia Datang Aku Akan Mengunjungi Kamu Bersama Sama Dengan Dia Sampaikan Salam Kepada Semua Pemimpin Kamu Dan Semua Orang Kudus Terimalah Salam Dari Saudara Saudara Di Italia Kasih Karunia Menyertai Kamu Sekalian Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasih Tuhan Tentunya Kita Pernah Melihat Tayangan Siaran Langsung Pembukaan Acara Olimpiade Apakah Saudara Senang Dengan Suasana Gagap Gempita Selama Dilangsungkannya Olimpiade Walaupun Setiap Kompetisi Menegangkan Tetapi Mungkin Tidak ada Cabang Olahraga Yang lebih Mewakili Semangat Olimpiade Dibandingkan Dengan Cabang Lari Dan Atletik Ketika Ketika Atlet Lari Dalam Posisi Persiap Mata Seluruh Dunia Tertuju Pada Garis Start Pembawa Berita Melaporkan Persiapan Yang Melelahkan Dari Atlet Lari Tersebut Disiplin Latihan Pengorbanan Dan Tahun-tahun Persiapan Yang Telah Membawa Masing-masing Atlet Kepada Detik-detik Bersejarah Ini Bayangkan Betapa Konyolnya Bila Salah Satu Atlet Lari Kelas Dunia Memutuskan Untuk Berlomba Menggunakan Sepatu Renang Mungkin Saja Tidak Melanggar Aturan Mengenai Kostum Tetapi Akan Ada Halangan Besar Yang Dapat Menghancurkan Kesempatan Dia Untuk Mengakhiri Lomba Sebagai Seorang Juara Di Dalam Alkitab Kehidupan Kekristenan Kadangkala Dibandingkan Dengan Sebuah Perlombaan Seperti Yang tertulis Dalam Ibradi 12 Ayat 1-2 Kemudian Kita Membiarkan Dosa Seperti Sepatu Renang Itu Menghalangi Keberhasilan Kita Masing-masing Kita Mempunyai Kebiasaan Sikap Atau Tindakan Yang Membuat Kita Menjauh Dari Menjadi Manusia Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Halangan Apa Yang Harus Saudara Buang Dalam Menjalani Perlombaan Lari Dalam Kehidupan Ini Kiranya Tuhan Memampukan Kita Untuk Membuang Itu Semua Sehingga Perjalanan Kita Perlombaan Kehidupan Kita Dapat Mencapai Garis Akhir Dan Kita Mengakhirinya Sebagai Para Pemenang Marilah Berdoa Bapak Di surga Kami Bersyukur Diingatkan Bahwa Kehidupan Ini Bagikan Sebuah Perlombaan Dan Kami Dituntut Untuk Menjadi Seorang Pemenang Mampukan Kami Untuk Terus Berusaha Menjadi Seorang Pemenang Dengan Meninggalkan Segala Perbuatan Dosa Kami Dan Hanya Mengarahkan Pandangan Kami Pada Garis Akhir Yaitu Kehidupan Kekal Bersama Dengan Tuhan Ini Doa Kami Ini Permohonan Kami Yang Kami Naikkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati